Intro Salam jumpa para pecinta catur Saya Suwaji dan akan hadir di hadapan para pecinta catur semuanya Partai yang cantik dari Adolf Andersen Pecatur unggulan dari Jerman di era tahun 1851 hingga 1866-an Adolf Andersen yang pegang putih berhasil melancarkan skagmat yang cantik Dengan gajah sepasangnya saat menghadapi Jakob Rosanis Pada permainan di Breslau tahun 1862 Bagaimana manuver dan taktik yang indah di papan berlangsung? Mari kita saksikan polesan pecatur yang dikenal dengan permainannya yang tajam Dan pengorbanan yang berlirian ini Jakob Rosanis mengawali permainan dengan peon E4 Dan Adolf Andersen menjawab peon E5 Lalu putih melemparkan pengorbanan peon dengan langkah peon F4 Yang mana posisi ini sendiri disebut pembukaan gambit raja Meskipun menerima gambit dengan pukul peon F4 Merupakan main line atau jalur utama Namun hitam memilih peon D5 Yang disebut variasi Falk per counter gambit Sepintas kedua pemain baru melangkahkan dua langkah disini Namun disini mengandung ranjau maut di dalamnya Sehingga putih tidak boleh terjebak yang bisa mengakibatkan babak pelur Dimana jebakannya yaitu saat peon pukul peon E5 Yang sepertinya langkah wajar memukul peon ke arah pusat Namun itu sebenarnya sudah cukup membuat pertahanan putih rapuh Mari kita coba analisa sebentar Bila peon F pukul peon E5 Maka hitam langsung bisa unggul telak dengan menteri H4 skak Ada dua jawaban yang bisa dipilih putih disini Yaitu peon G3 dan raja ke E2 Mari kita coba dengan peon ke G3 terlebih dahulu Maka hitam bisa melanjutkan tekanannya dengan menteri pukul peon E4 skak Garbuhan terhadap raja dan benteng Bila putih menutup skak dengan menteri Gajah Ataupun kuda Maka hitam bisa langsung memetik benteng H1 Tentunya unggul Dan bila raja ke F2 Tentu putih akan lebih lemah lagi Karena gajah hitam akan meluncur ke C5 Setelah putih melangkah peon D4 Gajah pukul peon D4 skak Tentu putih tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan raja Selain menteri pukul gajah D4 Dan menteri hitam tinggal pukul menteri putih Tentunya putih kalah telak Kembali Bagaimana bila raja ke E2 Maka hitam tetap pukul peon E4 skak Setelah raja F2 Gajah C5 skak Peon D4 Gajah pukul peon D4 skak Raja G3 Menteri G6 skak Bila raja ke F3 Maka skak mat dengan menteri ke G4 Dan bila raja ke F4 Maka menteri ke F5 Dan skak mat akan menyusul dengan gajah ke F2 Dan bila raja ke H4 Maka gajah F2 skak Peon G3 mencoba menutup skak Menteri E4 skak Raja G5 Peon H6 skak Raja H5 Dan hitam bisa mengakhiri permainan Dengan peon G6 skak mat Kembali Oleh karena itu putih memilih Peon pukul peon D5 Dan hitam melanjutkan dengan peon E4 Untuk mencegah kuda putih berkembang ke peta alaminya F3 Dan pada posisi ini Umumnya putih menjawab dengan Peon D3 Atau kuda C3 Tapi disini putih melanjutkan dengan gajah B5 skak Yang juga kadang terlihat dalam permainan Walaupun agak jarang Peon C6 Peon pukul peon C6 Kuda pukul peon C6 Untuk membelokade skak Sekaligus sebagai bagian dari pengembangan kuda Kuda C3 Pengembangan kuda serta untuk menekan peon pusat E4 Dan untuk melindungi peon E4 Hitam mengembangkan kudanya ke F6 Menteri E2 Untuk memenangkan peon pusat E4 Gajah C5 Pengembangan gajah untuk mengontrol diagonal penting C5 G1 Kuda pukul peon E4 Rokade Kuda putih tentu tidak berani pukul gajah C5 Yang kelihatan gratis Karena ada manuver dari benteng hitam ke E8 Yang bisa pin menteri dan raja Yang akan membuat menteri putih melayang Sehingga putih melanjutkan dengan Gajah pukul kuda C6 Peon pukul gajah C6 Kita lihat disini Benteng hitam sudah bersiap-siap Meloncat ke lajur E Yang lemah Oleh karena itu Kuda pukul kuda F6 Dengan timbul skak Layak dipertimbangkan putih Yang kemudian bisa mempertimbangkan Evakuasi raja dari lajur pusat E Yang panas ke petak F1 Namun dalam permainan ini Putih memilih Peon D3 Dan benteng hitam pun dengan segera Meluncur ke E8 Yang membuat menteri dan raja putih Cukup jemas Gajah D2 Pengembangan gajah Dan membuka peluang Rokade sayap menteri Disini Langkah sederhana gajah hitam Pukul kuda G1 Untuk menghilangkan hak putih Rokade sayap raja Juga layak dipilih Sehingga putih hanya tinggal punya Kesempatan Rokade sayap menteri Yang mana juga kurang nyaman Dengan sudah adanya lajur B yang terbuka Namun Disini hitam memilih Menyingkirkan kuda putih Yang menempati petak strategis Dengan Kuda bukul kuda E4 Peon bukul kuda E4 Gajah F5 Sebuah langkah yang kuat Dengan ancaman Dan sebagai kontrol terhadap petak E4 Yang penting Serta untuk mendominasi petak-petak terang Peon E5 Menteri B6 Sebuah manuver yang cantik Untuk memberi tekanan terhadap Kuda G1 Dan petak B2 Karena tekan hitam sudah Terlihat mulai menguat disini Pengembangan kuda ke F3 Layak dipertimbangkan putih Walaupun harus merelakan sayap menteri Utamanya lajur B di ropek hitam Namun disini putih memilih Rokade Untuk memperkuat kuda G1 Yang terancam Namun disisi lain Putih juga harus Kerja ekstra keras Untuk menyusun pertahanan Di sayap menteri Yang relatif lemah Dengan adanya Gajah sepasang hitam Yang cukup dinamis dan strategis Serta lajur B semi terbuka Yang sudah dikontrol Menteri Hitam Gajah D4 Memberi dukungan menteri Untuk melancarkan skagmat di B2 Dan putih menghalanginya Dengan pion C3 Sekaligus memberi ancaman Terhadap gajah D4 Dan hitam mengabekan ancaman itu Namun terus melanjutkan tekanan Dengan benteng A B8 Ganti memberi dukungan menteri Untuk mencaplok pion B2 Dan hitam menanggulangi ini Dengan pion B3 Benteng E D8 Langkah logis untuk mengontrol Lajur terbuka Karena keberadaknya Di lajur E kurang efektif Kita lihat disini Tekanan dari perwira-perwira hitam Yang menempati pos-pos yang strategis Membuat putih mengalami Tekanan yang berat Lalu putih mencoba Mengembangkan kudanya Ke F3 Sekaligus tekan gajah hitam Di D4 Yang bagai duri dalam tenggorokan Dan sekarang Giliran para pecinta catur Untuk menepak Langkah hitam terbaik Dengan adanya perwira-perwira hitam Yang sudah Dalam keadaan siaga Untuk menjobol Pertahanan putih Silahkan di pause videonya Bila dirasa Perlu lebih banyak waktu Baik Bagi yang sudah Mengantongi langkah terbaik Mari langsung kita cocokkan Dengan langkah brilian Adolf Andersen Yaitu Menteri Pukul Pion B3 Mungkin sebagian dari Anda terkejut Melihat pengorbanan menteri ini Inilah salah satu Karakter permainan Andersen Yang suka Melemparkan pengorbanan brilian Dan putih Tidak punya pilihan Maka melangkah Pion Pukul Menteri B3 Dan sudah tentu Selanjutnya hitam Akan menjatuhkan Dominasinya di sahab menteri Maka melangkah Benteng Pukul Pion B3 Ancaman skagmat Dengan benteng ke B1 Memang kondisi putih Sudah krisis Namun mencoba Pertahan dengan Gajah E1 Mencoba mengosokkan Petak di dua Untuk pelarian Raja Hitam Namun hitam punya Langkah brilian di sini Tapi sebelumnya Akan saya berikan Kesempatan kepada Para pecinta catur Untuk menebak Langkah hitam terbaik Dalam posisi Problem 2 Langkah skagmat Yang bisa dilancarkan hitam Silahkan di post Videonya Bila perlu Lebih banyak waktu Untuk mendapatkan Jawaban ideal Dari dua langkah skagmat Brilian ini Baik Langsung saja Kita buka jawabannya Di sini Hitam melangkah Gajah E3 skag Sebuah langkah Pemaksaan oleh hitam Untuk memberi Kesempatan Benteng D8 Untuk mengontrol Lajur D Dan di sini Putih menyerah Karena skagmat Akan menerpa hitam Setelah benteng Meloncat ke B1 Demikianlah Para pecinta catur Manuver Gajah sepasang Dan pengorbanan Menteri yang brilian Dari Adolf Andersen Untuk memetik Kemenangan Saat berhadapan Dengan Jacob Rosanis Di Brisslow Tahun 1862 Seperti biasa Saya berharap Video ini bisa Bermanfaat Bagi para pecinta catur Semuanya Dan kita akan Bertemu lagi Dalam video Olasan catur selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton